Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini lagi di garasi taksi Jadi Kemarin Kita ada satu unit turun mesin Nah mungkin teman-teman pengen Lihat-lihat lah turun mesin itu bagaimana Nah jadi garasi taksi terima mobil Turun atas atau bawah Nah kalau turun mesin Itu harganya di jasanya aja 2 juta Estimasi habis 4 juta sampai 5 juta Tergantung kondisi ya Itu rata-rata Beda kondisi beda keadaan Rata-rata di segitulah 4 juta sampai 5 juta Nah untuk pengerjaan Untuk turun mesin itu Ya satu mingguan lah Kurang lebih ya Sebenarnya sih Kalau normal 3-4 hari kelar Cuman kadang-kadang kita di bengkel Suka ada ini ada itulah Kita kasih spare dikit Ini mobil ini juga masih Perbaikan mobil Udah selesai tinggal diambil Coba kita lihat Terima kasih telah menonton! 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 Nah buat teman-teman yang Yang ini kendalanya turun mesin itu banyak ya Jadi rata-rata ya pasti ngepul lah Oli habis Atau oli kecampur atau apa Nah kalau normal rata-rata sih kurang lebih seperti itu Nah kita lihat ya catatannya kayak gimana sih Kalau turun mesin Ini saya coba kasih catatan yang turun mesin Jadi ini ada kaya karnival Ini ada kaya karnival Nah ini dia yang turun mesin nih Yang diganti apa aja? Nah ini karena ini Ini masalahnya agak lumayan rumit ya Agak mahal lah Nah di atas Ini ada penggantian yang biasanya Kita gak pernah ganti nih Blok sama di head Itu udah 2.200.000 Ini kalau misalnya gak ganti blok sama ganti head Maksudnya biayanya sekitar 4 jutaan 4 juta lebih dikit lah 4 juta kurang lebih lah 4 juta sekian Kalau memang misalnya Teman-teman cuma masalah murni Di asep doang Atau kemakan olinya Jadi kan dia yang penting ganti ring seher Sama silk lab Jadi lebih kesana Terus ini juga ada tambahan Plat kopling sama deklaher Jadi ada tambahan Gak sampai 4 juta normalnya sih Ini kalau memang misalnya Yang lain-lainnya gak ada masalah Karena ini yang lainnya Ini gede di blok sama head Ini head juga pasarannya nih Ini kebetulan Ada stok lah kita kasih murah Ini normal pasaran head itu 2 juta Kalau memang nyari-nya Ini satu-satunya kita kebetulan Lagi ada head Terus ada ganti blok Ini satu Ini kalau normal Oh mahal banget nih Ini rezekinya Yang punya juga mudah-mudahan aman ya Ini Ini blok sama ganti head itu Normalnya sekitar 5 juta nih Ini baru ini doang Berarti kalau S-si normalnya ini sekitar 9 juta Nah Sama jasa kan 2 juta nih Di S-2 juta Estimasi normalnya Ini bisa habis sekitar 9-10 juta Nah kebetulan Nah kebetulan Kebetulan ya Ada Ada setep lah Jadi ada keringanan Jadi sekitar 6 juta sekian Itu pun udah ganti Plat koplingnya Udah ganti plat kopling Udah ganti blok Segala macam Normalnya ganti plat kopling Berarti sekitar 4 juta sekian Kalau mau ganti kopling Nah buat teman-teman yang memang Ada masalah di unit Olinya habis Atau ngasep Atau apa Boleh konsultasi ke garasi taksi Si lampir Ini lagi di inspeksi Sama Kelambat Nah buat teman-teman yang Ragu-ragu sama unitnya Datang aja ke sini Nanti mampir Mudah-mudahan Nanti bisa kita kasih solusi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati